Intro Nih kita nikah yuk Hai bes, ketemu lagi sama aku Wanita Huruhara yang dimiliki bangsa Indonesia One and only Nikita Mirzani, ga ada yang lainnya Oke, di episode kali ini ya adalah episode yang pasti kalian tunggu-tunggu yaitu fitting baju Kamu tau kalo nikah itu harus ada baju, ga mungkin dong kalian naked Yang naked itu cuma bisa gue doang Aduh, ya gitu deh gue udah bilang sama tim gue kalo bajunya itu semua harus yang bagus, perfeksionis Pokoknya yang glamor ya, karena ini pernikahan yang pertama jadi kita harus wujudin sebagus-bagusnya Dan gue ingetin sekali lagi bahwa ini semuanya gue yang urusin Si pasangan ini tidak keluar uang satu peser rupiah Jadi babs kita sekarang lagi on the way ke Cibinong buat fitting bareng sama calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki Dan keluarganya para calon mempelai yang bakalan dinikian gratis sama Nikita Oke babs sekarang baru nyampe di Cibinong, jauh banget Kita mau langsung fitting, mau ketemu sama calon mempelai wanita laki dan keluarganya dulu Terus kita bakal langsung fitting Jadi? Saaiiii Kalian gak sih, gang? Kita coba MC-nya, guys Jadi tungguin keseruan kita fitting hari ini babs Jadi ini udah nyampe di lantai 2 tempat gue kita fitting Itu udah dikaterin aja, guys Jadi babs, hari ini kita bakalan fitting sama calon mempelai laki-laki dan perempuan Saya hai dong ke kamera Senang gak? Senang banget Happy gak? Nyangka gak? Nanti kita mau fitting, mau liat baju kakek apa, dipake buat lamaran dan resepsi dan lain-lain Ini ada emah Ini mamanya Andi Buat cucinya Ini ada cucinya Ini adiknya Untuk main ke fitting Saya Catherine, pemenang quiz dari nikah gratis dari Kak Nikita Mirzani Hari ini sih kita fitting ada 3 baju untuk lamaran, pemberkatan, sama resepsi Jadi bener-bener gak nyangka sih sampe kelamarannya pun diurusin sampe bener-bener Dari awal sampe akhir tuh bener-bener dibantu Kayak gak nyangka banget sampe segininya Hari ini dari keluarga aku yang fitting aku, adik aku yang kecil dan mama, kalo dari pasangan aku ada cicinya untuk menjadi wali mamahnya Hari ini kita habis fitting 3 baju dengan model yang berbeda Untuk lamaran sih lebih ke kebaya yang simpel-simpel gitu Setelah beberapa kali coba baju untuk lamaran, akhirnya kita putuskan untuk ambil kebaya yang cukup simpel sih Kayak disininya ada mote-motenya gitu Ada brokatnya juga Dan pake rok lilit batik gitu Bener-bener simpel tapi elegan Kalo untuk pemberkatan, kita ambilnya gaun putih pake veil gitu Itu gaunnya sih membentuk badan gitu Dan bawahnya tuh kayak yang duyung-duyung gitu Bener-bener bagus banget sih, aku suka banget kalo itu Ya untuk baju resepsinya sih ya paling mewah ya Karena mewah banget gitu Terus untuk bajunya kita tetep mengambil warnanya putih Dan yang pasti ini lebih mewah dan lebih elegan banget sih Glamournya tuh bener-bener nyata banget Sampai jumpa Untuk hari ini saya menyesuaikan tiga baju, tiga pasang untuk lamaran, pemberkatan, dan resepsi. Kalau untuk lamaran, untuk batiknya itu batik menyesuaikan dengan rog wanitanya. Untuk pemberkatannya, saya menggunakan meja putih dan rompi hitam. Dan menggunakan kembali jas hitamnya, biar lebih kelihatan elegan dan lebih wow ya. Untuk baju ketiga, untuk resepsi itu, untuk setelan hampir sama, tapi untuk warna dan detailnya sebenarnya tidak. Karena kita menggunakan warna mevy, dan untuk di jasnya menggunakan bros, seperti pin bros gitu. Sampai saat ini masih kayak gak nyangka bakal menang quiz ini, bener-bener gak terkira oleh otak dan logika. Kalau bakal menang, diurusin dari hal-hal tersimpel. Pokoknya diurusin semua detail banget, diurusinnya, kakak-kakak, semua timnya juga ramah-ramah banget. Aku pribadi sih kiranya kayak cuman dinikahin biasa aja gitu, kayak cuman dapet cincin gitu-gitu. Tapi taunya bener-bener sampe lamarannya pun, baju lamaran, sampe makeup, semuanya tuh diurusin. Bener-bener gak nyangka banget sih bakal dapet kayak gini dari kak Nikki. Rasanya dapetin quiz dari kak Nikki ini bener-bener senang, gak terduga. Karena dari dulu tuh gak pernah berharap untuk pernikahan yang like a princess gitu-gitu. Tapi bener-bener kan Nikki ini mewujudkan apa yang menjadi impian yang aku kira tuh bakal mustahil aku jalanin seumur hidup aku gitu. Karena keterbatasan biaya ekonomi dan banyak hal deh yang bikin aku tuh udah hopeless untuk gak dirayain pernikahan kayak yang lainnya gitu. Tapi bener-bener ini tuh luar biasa, diluar ekspektasi aku gitu. Aku sih bener-bener senang banget sih karena bisa kepilih quiz dari kak Nikki ini. Bener-bener kayak saingannya tuh udah bukan satu-dua orang. Tapi dari ribuan orang, akhirnya kita yang kepilih dari awalnya gak nyangka. Rencananya tuh gak terbayang bakal kayak gini gitu. Karena awalnya yang ngira, ya kita coba dulu lah, kita coba dulu lah gitu. Tapi ya dia aja juga langsung mau gitu untuk aku coba kirim email. Karena yang ngirim emailnya kan dari Januari. Terus tanggal 8 Juli tuh udah mulai aku liat postingan kan Nikki tentang pengumuman kan. Gak lama hari Sabtu tuh udah ada balasan email. Itu sih bener kayak yang ini bener gak sih gitu. Kita pun sampe kayak gak nyangka banget gitu bakal sampe kepilih kayak gini gitu. Sampe dikabarin lagi survei ke rumah pun gitu. Meskipun rumah aku jauh banget kan dirangkas. Tapi akhirnya didatengin sama tim gitu. Dengan jauh banget mereka masih mau survei ke rumah aku. Bener-bener kayak luar biasa banget sih ini. Bersyukur, berlipat-lipat kayaknya. Intinya apa yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Yang aku gak pernah terpikirkan oleh... Gak pernah termimpikan, terpikirkan gitu bakal dirayain kayak gini. Akhirnya dapet dan respon-respon yang lain yang tau pun kayak saudara-saudara udah bener-bener yakin gitu. Kayak gak nyangka, kaget. Kaget banget sih pastinya. Karena sampe ditanya, itu beneran gitu. Itu beneran. Akhirnya kita bisa buktiin gitu ya. Emang bener dapet dari Kak Niki gitu. Kak Niki sih bener gak kaleng-kaleng. Kalau untuk pernikahan saya, mungkin kalau menurut bayangan saya pribadi... Sepertinya pemberkatan saja. Tapi kalau untuk sampe resep sih, dengan sedetail dan menggunakan macem-macem setelnya juga ini... Di luar ekspetasi saya sih. Dan gak terbayangkan oleh mimpi. Thank you untuk Kak Niki gitu ya. Untuk Kak Niki dan tim yang lainnya udah susah payah untuk bantu kita juga. Semoga lancar sampe hari-hanya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya yang ikut terlibat untuk kita. Terima kasih. The best buat semuanya. Wow, 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 amazing kan? Liat. Jadi, tadi kalau kalian lihat dengan sok sama, itu ada 3 baju pengantin. Tiga. Aduh, kecolok. Gitu ada beneran ya kecolok. Kebanyakan gula. Gitu, gini. Jadi kita siapin 3 baju pengantin. Ya, bukan hanya pengantinnya, tapi semua keluarganya kita pun bikinin bajunya. Aduh. Gitu, gelap. Ya, begitulah. Aku tuh terlalu excited ya. Sampai aku tuh udah gak ngerti lagi rasa sakit di dirinya. Aku tuh udah gak peduli. Yang penting, aku bisa mewujudkan kebahagiaan yang memang harus diwujudkan. Namanya manusia harus saling tolong-menolong kalau kita mampu dan kita bisa. Oke, Bebs. Kalau begitu, I chaps dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Di persiapan-persiapan pernikahan di Nikita Nikahiu berikutnya. Soalnya mau nanya deh, ini si inces dirahasiakan juga atau memang dirahasiakan? Dirahasiakan semua. Dirahasiakan semua. Harus dikabulkan, namanya juga berlian. Jadi, pas tangan. Tadi. Pas dia kita pas. Oke, untuk semua yang di-request sama Nikita, insya Allah kita bisa melakukannya sesuai dengan harapan. Ya, itu yang inget ya, Mas German 1 ya. Setuai protokol. Ya. Itu harus mengingat itu. Ya. Nah, semoga ini pernikahannya. Jadi, nanti semuanya fresh flower dengan Nikita, kita presidikan lamina. Oh, ada coklat-coklatnya? Itu kuningnya. Oh, ada coklat-coklatnya. Tiba-tiba dia minta Nikita gratis. Itu tuh random banget. Eh, bagaimana Nikita gratis yuk? Silahkan naik, yuk. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax